Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menangkap Deden Wahyudi alias Dandi Kosasih alias Raditya, pelaku tindak pidana pencucian uang hasil transaksi narkotika Senin Siang. Pelaku diamankan saat sedang melakukan transaksi di sebuah perbankan di kota Yogyakarta. Dalam aksinya, pelaku menggunakan KTP palsu untuk membuat rekening di empat bank. Diduga kuat, uang miliaran rupiah merupakan milik gombong narkoba Christian Jayakusuma alias Sancai. Dia bentuknya surat keterangan pengganti KTPL. Dari formatnya aja dia sudah salah juga. Tidak terdaftar. Bisa dibuat sendiri, bisa juga mungkin dari Dukcapil, tapi kalau dari formatnya tidak mungkin dari Dukcapil karena formatnya salah. Usai ditangkap, petugas selalu menggeledah kediaman tersangka dan menemukan uang sebesar 2,1 miliar rupiah serta sejumlah rekening. Petugas memblokir keempat rekening dengan jumlah tabungan mencapai 2,7 miliar rupiah. Yang saya sampaikan itu uang sekadilah 4,8 miliar. Di sana ada KTP, diduga palsu, kemudian nama banyak, kemudian kakak juga bisa. Ini merupakan pengawasan atau pengadilan spursif. Masukkanlah buat kita, terutama yang ada di samping saya ini, biar kita ke depan lebih mawas diri. Petugas kini masih mengembangkan kasus kuna menjerat sang bandar narkoba. Dari keterangan BNNP Jatang, kasus tindak pidana pencucian uang hasil transaksi narkoba baru kali pertama terjadi di Jawa Tengah. Yusuf Anggara melaporkan untuk Nek. Terima kasih telah menonton!